Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Buat teman-teman yang baru berkunjung ke Cak Mujib TV Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Oke disini ada sebuah video Yaitu rahasia ilmu melihat telapak tangan Ilmu melihat telapak tangan Perasaan saya kalau melihat telapak tangan Tidak pakai ilmu gitu Jadi cuma dilihat aja Ini daripada Ustaz Muhammad Radi Idris Dan ini pertama kali saya tengok beliau ya Jadi langsung saja guys Ini dari Khalifah Untuk Semua Jadi jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya Kepada channel Khalifah Untuk Semua Jom kita tengok videonya Let's go Karena saya disinggalkan Saya pernah belajar dengan satu bidan Bidan dekat betung Betung ni 5km daripada Pengkalan Hulu Betung ni masih Thailand lah Dia kata Dia sempadan dekat Kerohong Dekat Perak Ujung betul-betul dekat hutan Ada seorang bidan Tua orang-orang dekat orang 100 Banyak saya ambil ilmu kebidanan daripada dia Allah Ilmu kebidanan Ilmu uri Ilmu tanam uri Letak paku kenapa Letak pensel kenapa Letak kalkulator kenapa Eh takde kalkulator takde Letak pensel Letak pembaris kenapa Letak arang kenapa Letak garam kenapa Ini masih muda lagi ya Macam cara untuk Nak melahirkan Apa ni Nak Anak sonsang nak buat macam mana Banyak teori lah Bukan praktikal Teori Belajar dengan dia Macam-macam Pernah sekali tu Dia ada berlaku Anak sonsang Dekat situ Dia punya hospital 30 lebih kilometer Tahun 90-an ni Cerita lama dah 35 kilometer kot Dan pula tu Ambulen ada sepijik Di situ Jadi bila ada nak beranak apa ni Kalau nak tunggu ambulen Memang terberanak dulu Jadi Anak sonsang tu sakit Sakit-sakit Bilan Bidan biasa yang datang Tak boleh buat Panggil bidan daripada sana tu Umur yang 90 ke 100 tu Dia buat macam mana tau Dia betulkan Dia makan sirih Makan sirih Dia betulkan Sosai ni Dia kata Sosai Orang sana panggil Sosai Sosai kan tu Sosai ni Dia kata Baca-baca-baca-baca-baca Makan Puh Dia sembuh Tak macam tu Itu dia betulkan Kenalah tu Kenalah tu Dia buat Shuttle Lepas tu Dia pergi duduk tepi pintu Ni pengalaman Saya tengok dengan mata Duduk tepi pintu Saya duduk keluar Mana boleh masuk dalam Orang nak bersalin Duduk keluar Duduk kat luar Bila duduk kat luar tu Apa ni Tepi pintu Dia pun buka pintu sikit Dia duduk tepi pintu Allah Panah-panah Duduk tepi pintu Boleh tak tu Boleh tak tu Dia suruh orang lain lah Pegang Dia dah betulkan dah Jalan dia semua dah betulkan dah Dia ambil kepala lutut dia Dia urut kepala lutut dia Kepala lutut dia Bukan kepala lutut orang nak bersalin tu Bukan Kepala lutut dia Dia angkat kaki macam ni Dia urut kepala lutut dia Bismillah Dia bacalah Ada beberapa ayat Quran Ada beberapa Kepala lutut dia Tak sampai semenit Kueng bunyi Bidang Malaysia Tengok Aku Bertungkun Lumuh dekat sejam Pusing situ Pusing sini Tak jadi Dia datang Makan siri Sembuh Cakap dua-tiga patah Lepas tu Urut kepala lutut sendiri Oke Disini juga ada Dekat kampung saya Jadi memang Apa ya Dia dah terbiasa Macam mengamalkan Ayat-ayat suci Al-Quran Macam itu Jadi memang Saya tak faham juga lah Biasa Macam orang-orang awam Tapi dia itu punya Keahlian Macam itu Allah bagi kelebihan Untuk dia Untuk agar Semua jalan Misalnya jalan lahir Dan lain sebagainya Itu mudah Mungkin dengan doa-doa dia Yang mustajab Macam itu guys Dia ubah kepala lutut dia Keluar Saya dapat macam tu Siap Tanya rumah dekat mana Saya Volunteer untuk hantar balik Dah tahu rumah dekat mana Dia nuntuk Antara yang Nuntuk dia Yang berkata Tapak tangan ni Dia ajar orang perempuan Dia tak ajar orang lelaki Saya sorang Dia kata Jatai orang Pertama First Jatai orang Solong Dia kata Jatai orang solong Orang pertama lelaki Yang dia ajar Dekat sini Dia belajar Ajar kat orang perempuannya Yang bawa kesalahan ni Nak tahu lelaki tu Ada Pasang dua ke tak Ada Pasang dua ke tak Tak boleh Dia ada cara Setakat Sentuh macam ni Tak ada Dia punya ni kat sini Kat sini Dia panjang cerita Dia bukan Pegang Dia tak boleh Dia ada cara dia lah Ni ada urat ni Urat ni orang lelaki Dia bergerak-gerak Dekat urat ni Di antara sini Bergerak-gerak Urat tu Yang mana Bukan yang Nadi tu Bukan Yang sebelah tu Ketika Keluarnya mana ni Seorang lelaki Dia akan beralih Dalam masa tiga jam Dia akan masuk balik Suami balik Bang Nak minum air Letak air Pegang Abang penat kerja Nih Nak urat bang Jangan bagi tangan Jangan bagi tangan Tak berhati Esok lusa Try lagi Dia dapat tahu lah Itulah dengan cara dia Ataupun Pandai-pandai lah Nak hidup Dia ada kat sini Ada Ada urat dia Banyak macam-macam Belajar Bukan dengan tapak tangan tu Tapi bukan dari segi Nak tahu dia punya Dia punya apa Kau kaya Kau miskin Kau ni Okey bukan itu berarti Dari segi kesihatan Dia tengok Ini Sombak-sombak Apa dia panggil Salud darah tu sombat Kolesterol Ni kolesterol Dia tak sebut kolesterol Kita faham maksud ni Sombak ni Sombak Bila dia tengok kuku Dia tengok Beberapa perkara Jadi betul boleh tengok tangan Boleh tengok tangan orang perempuan Nak tengok Yang kata Nazar tadi tu Sebab nak jadikan dia bini Tengok Oh Ni tak sobor ni Boleh tengok Malah Ketika bersalin Uri tu Dia ada Tali pusat Tali pusat tu Bagi orang Bidan yang pakar Dia boleh tahu Anak dia berapa nanti Ataupun bahasa lain macam ni lah Kalau anak berapa Macam pelik juga Macam kau tahu rezeki orang kan Macam ni Dia boleh tahu Kemampuan untuk Seseorang tu bersalin Berapa anak Kemampuan untuk Anak Dia tengok Ada biji-biji Macam biji selasih Besar-besar ni Dekat Tali pusat Tali pusat tu Kalau perhati betul-betul Lepas bahasa tu Perhati juga Itu Bantal anak kita tu Dalam perut Perhati Tengok tali pusat tu Dia ada macam biji Macam Selasih besar sikit Kita berkata Oh sebijik Dua biji Tiga biji Empat biji tak adalah Maknanya Anak dapat apa sekarang Anak yang pertama Maknanya dia hanya boleh dapat Empat orang je anak lagi Tak mungkin lebih Tak percaya Tengok anak seterusnya Buat anak Beranak Bila beranak Tengok yang empat tu jadi tiga Beranak lagi Yang tiga tu jadi dua Beranak lagi dua tu jadi satu Cuma nak lekat anak tu Itu rezekilah Cuma kemampuan untuk dia dapat anak Boleh tengok daripada tu Dan boleh tengok Dia boleh tengok Oh ni Ni gini dia boleh tengok Adalah Ilmu orang dulu Kita kata Bukannya Bukannya ada scientific Scientific ni baru apa Sekatus tahun Dua ratus tahun Tok nenek kita tu Tok Adam tu Mana scientific ni Zaman-zaman dulu tu Yang beribu tahun tu Diorang pakai apa Waktu tu Cara tu lah Maksudnya scientific Kalau selagi tak ada kajian scientific Tak nak percaya Eh scientific baru Sekatus tahun kot Baru sangat Sebelum tu macam mana Sebelum tu macam mana Sampaikan Mazat Syafi'i Hukum mengandung Apa ni Mengandung adalah Sekurang-kurang enam bulan Sebanyak-banyak empat tahun Keluar-keluar Gigi Gigi terus Makan terus keluar-keluar Anak tu Empat tahun Bukan apa Sekarang tak Sembilan bulan Apa dia panggil Indius Paksa keluar Sedut Sedut pakai angin tu Sembut Tak kisahlah Lonjong kepada anak Terus sedut Maksud apa Terus Kenapa nanti anak makan Makan taik Bahasa-bahasa Makan taiknya sendiri Gini-gini Sembilan bulan Sedangkan pada mazat Syafi'i Empat tahun Maximum Waktu tu lah Waktu dulu Maksudnya Dulu Orang boleh mengandung Sampai tiga tahun Sekarang Sepuluh tahun dah mati Kalau tak dibuat sesuatu Maknanya apa Orang dulu lagi pakar Orang dulu hidup Seratus tahun tu Mati seratus tahun Ya Allah Pendeknya umur Sekarang 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 Ini 100 tahun Panjang umur Tuh Beza makan Kita makan Hantam aja Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Rahasia ilmu Melihat telapak tangan Tadi awalnya Saya dari judulnya Saya kira ilmu Yang melihat-lihat Oh kaya nih Oh ini miskin Saya kira macam tu Tapi ini adalah Ilmu kesehatan Ilmu kebidanan Macam tu Dan teori Daripada orang-orang Zaman dahulu Dan memang betul lah Di kampung-kampung Zaman dulu Tapi sekarang dah meninggal InsyaAllah Dan banyak juga Orang-orang yang memang Orang-orang yang Pakar daripada Bidang itu sendiri Tapi dah meninggal Dekat sini juga Dah banyak Tapi dah meninggal Macam tu So ya Tapi kita memang Tidak boleh Setelahnya meragukan Keahlian-keahlian Orang dahulu Sebab orang dahulu ni Bukan-bukan Apa ya Bukan macam sekarang Kena ada Pembuktian dulu Baru ini Baru itu Tak Tapi kalau orang dulu ni Memang betul-betul pakar Kalau tak pakar Dia tak akan dipanggil Dan tak akan Istilahnya dipercaya oleh orang Untuk bersalin Untuk melahirkan Dan lain sebagainya So terima kasih Untuk orang-orang Zaman dahulu Yang memang berjasa Untuk apa Untuk bersalin Dan kita semua ni Termasuk saya juga ni Bersalin bukan Untuk langsung ke bidan Tau Saya tu Bersalin Kepada Dukun-dukun Beranak Dukun beranak Apa ya Tak tahu lah Cekau Maksudnya Orang-orang yang pandai Masa itu Nah lepas itu Baru ada bidan Untuk memotong Dan lain sebagainya Macam itu guys So terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Jangan lupa untuk Terus belajar Terus meningkatkan Kemampuan kita Dalam istilahnya Dunia kesehatan Ataupun dunia-dunia yang lain Tapi jangan dunia ilmu hitam Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan juga channel Khalifah Untuk semua ofisial Jangan lupa untuk Senantiasa bersyukur Kepada Allah SWT Dan sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax